Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi Sebelumnya kita telah membahas Bagaimana EMSO atau El Nino and Chopin Oscillation Dan dampaknya di darat dan di laut Jadi ketika El Nino terjadi Di Indonesia kita fokus ke Indonesia Itu dengan kondisi perairan dingin Sejatinya kita dapat mengoptimalkan perikanan tangkap di Indonesia Karena apa? Karena pada periode El Nino Kondisi lautan di Indonesia menjadi dingin Diikuti dengan peristiwa upwelling Sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam video kita sebelumnya Nah peristiwa upwelling ada kaitannya dengan fishing ground Atau lokasi penangkapan ikan Kendati di darat Kita mengalami musibah kekeringan Yang dapat menimbulkan gagal panen Namun di lautan Kita Sejatinya dapat Memaksimalkan Produktivitas perikanan yang tinggi pada periode El Nino Nah bagaimana dengan Fase ulanginya dari El Nino itu sendiri Saat terjadi ulanginya Kondisi perairan menjadi hangat Awan-awan konvektif Itu tersebar di Indonesia Yang disebut dengan Mesoscale Convektif Clouds MCC Akibatnya tentu Kegiatan melaut menjadi terganggu Karena Nelayan dengan kapal-kapal kecil Dengan awan-awan konvektif Yang menggantung di atas laut Akibat Suhu perairan yang hangat Itu dikhawatirkan Akan menimbulkan badai Yang menghambat aktivitas melaut para nelayan Namun Kita dapat melakukan modifikasi Kalau selama ini kita menggunakan kapal kecil Dengan tonase kecil Tonase ringan Kali ini Sudah mengantisipasi Laninya Yang diikuti dengan pertumbuhan-pertumbuhan awan kumulunibus Kita dapat menggunakan kapal yang lebih besar Dengan tonase yang lebih besar pula Tonase berat Sehingga Dapat mengaruhi Lautan Kendati Menjumpai Awan-awan konvektif yang menggantung di lautan Kemudian kita juga melakukan Modifikasi alat tangkap Maka alat tangkapnya kita Bertanjang Dari Yang selama ini kita gunakan Kita menggunakan alat-alat tangkap lain yang telah kita modifikasi Mengantisipasi cuaca buruk yang terjadi di Lautan Itu Terkait dengan armada tangkap Jadi kita menggunakan kapal yang lebih besar Jika Alat tangkap Untuk menangkap ikan Di perairan yang lebih dalam Karena perairan permukaan Menjadi lebih hangat Pada fase laninya Sehingga Ada penelitian yang mengatakan bahwa Ikan-ikan akan Berenang Atau akan menyelam Ke kolom perairan yang lebih dalam Jadi ikan-ikan mencari perairan yang dingin Karena menghindari perairan permukaan yang hangat Kibatnya Nelayan Harus Melakukan modifikasi alat tangkap Apakah Kita memperpanjang Alat tangkap Yang selama ini kita gunakan Sehingga Kita masih dapat menangkap ikan Pada saat Fase lanina berlangsung di perairan Indonesia Sementara di daratan Pada fase lanina Dengan awan-awan konfliktis Yang diikuti dengan Turunnya hujan Bahkan dengan kategori sangat lebat Mencapai ekstrim Itu dikhawatirkan akan Menimbulkan musibah Banjir Disertai longsor Di daratan Tapi Di lautan Kita dapat mengantisipasinya Dengan Memodifikasi alat tangkap Dan juga Menggunakan Kapal-kapal yang lebih besar Dengan tonase yang lebih besar pula Dengan tonase berat Guna Mengarungi lautan Saat Terjadi Cuaca yang Boleh jadi tidak bersahabat Karena dikhawatirkan pada fase lanina Ini produktivitas perikanan kita Berkurang Karena Berkurang pula Aktivitas melaut Karena ancaman Badai di Lautan Demikian pula Karena perairan hangat Di permukaan Ikan-ikan Menjadi Berenang Ke Wilayah Dalam Dari Lautan Guna menghindari Suhu Muka Suhu Muka laut Yang hangat Di permukaan Nah Disini Disebutkan Saat Terjadi Perubahan itu Saat itu Berubah Dari kondisi Normalnya Helmio Dan Lania Serta IOD Kita di Samudera Hindia Itu akan Lebih sering Terjadi Kalau selama ini Hanya 2-5 tahun Itu boleh jadi Durasinya Atau periodenya Boleh jadi Dalam 2 tahun Sekali Atau Bahkan Dapat Mencapai Setiap Tahun Sekali Dan ini Tentu Sangat Mengganggu Apakah Aktivitas kita Di darat Maupun Di Lautan Ketika terjadi Kekeringan Hebat Ketika terjadi Banjir Ketika terjadi Hujan Rebat Yang diikuti Dengan Banjir Jika di Samudera Hindia Kita memiliki Yang namanya Indian Ocean Dipole Jadi Perbedaan Suhu Muka Laut Antara Bahagian Barat Samudera Hindia Di lepas Pantai Timur Afrika Dengan Bahagian Timur Samudera Hindia Di Lepas Pantai Selatan Sumatera Dan juga Bahagian Barat Pulau Jawa Nah Sekarang Kita Mencoba Membahas Terkait Dengan Perubahan Iklim Nah Ini Ada Penelitian Saya Terkait Dengan Suhu Udara Di Aceh Dan Proyeksi Perubahan Suhu Udara Di Provinsi Aceh Jadi Historisnya Ini Diamati Dengan Warna Hitam Garis Berwarna Hitam Sementara Proyeksinya Dengan Dua Skenario Di sini RCP 45 Dan RCP 85 RCP 45 Itu Dengan Upaya Mitigasi Sementara RCP 85 Tanpa Upaya Mitigasi Jadi Proyeksi Iklim Ini Saya Peroleh Dari Data GCN Assessment Report 5 Untuk Unsur Iklim Suhu Udara Di Provinsi Aceh Berbasis Skenario Perubahan Iklim Jadi RCP Ini Adalah Radiative Forcing Yaitu Radiasi Matahari Di Atmosphere Dengan Satuan Watt Per Meter Per Seg Jadi Ilmuwan Ilmuwan Telah Membuat Skenario Perubahan Berbasis RCP Atau Radiasi Matahari Di Atmosphere Nah Nilai-nilai Seperti 2,6 4,5 6 8,5 Itu Memutakan Angka Atau Nilai Dari Radiative Forcing Atau Radiasi Matahari Di Atmosphere Nah Jika RCP Atau ACP Dapat Juga Disebut Dengan RCP 2,6 Itu Artinya Radiative Forcing Di Atmosphere Bernilai 2,6 Watt Per Meter Per Segi Sementara Kalau Dikatakan 8,5 Itu Artinya Radiative Forcing Di Atmosphere Itu Bernilai 8,5 Watt Per Meter Per Segi Jadi Ini Telah Disusun Skenario Nah Jadi Yang Sering Digunakan Itu Ada Dua Skenario RCP 45 Dan RCP 8,5 Jadi RCP 4,5 Ini Kita Perhatikan Yang Berwarna Merah Setelah Dilakukan Upaya Mitigasi Itu Radiative Forcing Yang Berdampak Terhadap Peningkatan Suhu Di Pemukaan Di Bumi Akan Kembali Stabil Jika Telah Dilakukan Upaya Upaya Mistigasi Namun Kadang Stabil Akan Diprediksi Maaf Diprediksi Akan Stabil Setelah Tahun 2100 Sementara RCP 85 Radiative Forcing 85 Tanpa Upaya Mitigasi Jadi Gas Emisi Gas Rumah Kaca Yang Meningkatkan Panas Di Permukaan Bumi Akan Terus Naik Bahkan Setelah Tahun 2100 Akan Tetap Naik Dan Mencapai Keadaan Stabil Setelah Tahun 2200 Nah Nah Jadi Radiative Forcing Ini Terkait Dengan Besarnya Konsentrasi Gas Rumah Kaca Dilepas Dari Permukaan Bumi Nah Itu Sehingga Dengan Adanya Upaya Mitigasi Jadi Ada Pelepasan Gas Rumah Kaca Kemudian Kita Lakukan Upaya Mitigasi Contohnya Konservasi Hutan Kemudian Energi Terbarukan Kemudian Tidak Lagi Menggunakan Bahan Bakar Fosil Sehingga Kita Perhatikan Di Sini Emisi Atau Radiative Forcing Yang Menimbulkan Emisi Gas Rumah Kaca Atau Menimbulkan Panas Di Permukaan Bumi Akan Kembali Stabil Setelah Mengalami Peningkatan Pada Tahun 2100 Tidak Tanpa Upaya Mitigasi Konsentrasi Gas Rumah Kaca Akan Terus Naik Dan Akan Mencapai Kestabilan Pada Tahun 2200 Jadi Cukup Lama Sekali Sehingga Untuk Skenario Berbasis Iklim Atau Berbasis Perubahan Iklim Kita Menggunakan Dua Skenario Di Sini Yaitu RCP 45 Dan RCP 85 RCP 45 Skenario Berbasis Perubahan Iklim Dengan Menyertai Upaya-upaya Mitigasi Sementara RCP 85 Itu Tanpa Upaya Mitigasi Kalau Kita Perhatikan Di Sini Secara Historis Tren Suhu Udara Naik Di Provinsi Aceh Diproyeksikan Suhu Udara Akan Terus Naik Nah Jika Kita Melakukan Upaya Mitigasi Terjadi Sedikit Penurunan Dari Tren Kenaikan Suhu Udara Sementara Jika Tanpa Mitigasi Yang berwarna Biru Suhu Udara Akan Terus Naik Sampai Tahun 2030 Nah Ini Jadi Setelah Tahun 2005 Kita Buat Proyeksinya Bagaimana Suhu Udara Di Provinsi Aceh Kedepannya Jika Dengan Upaya Mitigasi RCP 45 Terjadi Penurunan Tren Kenaikan Suhu Udara Di Provinsi Aceh Dalam Rentang 2020 Hingga 2030 Sementara Jika Tanpa Upaya Mitigasi Suhu Suhu Udara Akan Terus Naik Dalam Rentang 2020 Hingga 2030 Nah Kemudian Ada pula Disebutkan Di laporan IPCC Yang Dituangkan Pada Tahun 2013 Itu Daerah Basah Akan Lebih Basah Nah Untuk Aceh Karena Kita Memiliki Dua Puncak Husin Hujan Dan Tipe Iklim Ekuatorial Jadi Kita Termasuk Dalam Zona Basah Dan Diprediksi Daerah Basah Contohnya Aceh Akan Menjadi Lebih Basah Kenapa Lebih Basah Karena Suhu Udara Atau Suhu Muka Lautnya Yang Terus Naik Akibatnya Laju Penguapan Menjadi Besar Disertai Dengan Pertumbuhan Awan-awan Konvektif Atau Awan-awan Kumulunibus Nah Jika kita Perhatikan Anomali Dari Tahun 1970 Hingga 2030 Untuk Proyeksi Suhu udara Kita Perhatikan Disini Secara Historis Mengalami Kenaikan Jadi Historis Yang berwarna Hitam Suhu udara Mengalami Kenaikan Dan Ketika Diproyeksikan Suhu udara Tetap Naik Jika Kita Tidak Melakukan Upaya Mitigasi Yang Berwarna Merah Suhu udara Akan Terus Naik Jadi Kita Akan Mendapati Anomali Suhu udara Yang Besar Nah Jika Kita Melakukan Mitigasi Yang Berwarna Biru Oh Ya Maaf Yang Berwarna Biru Ketika Kita Melakukan Mitigasi RCP 45 Kita Bisa Perhatikan Disini Suhu udara Akan Mengalami Pendurunan Sementara Tanpa Mitigasi Yang Berwarna Merah Suhu udara Akan Terus Naik Demikian Pula Anomalinya Jika Kita Lakukan Mitigasi Suhu udara Akan Menurun Sementara Tanpa Mitigasi Anomali Suhu udara Akan Terus Naik Nah Jika Kita Perhatikan Disini Secara Historis Dan Kita Proyeksikan Katakanlah Pada Tahun 2020 Ini Tahun 2020 Suhu udara Di provinsi Aceh Itu Semakin Panas Dan Kita Bisa Amati Lewat Perubahan Anomalinya Jika Anomalinya Bernilai Negatif Maka Suhu udara Dingin Sementara Jika Anomalinya Bernilai Positif Maka Suhu udara Panas Nah Kalau Kita Perhatikan Disini Pada Tahun 2020 Anomali Suhu udara Itu Telah Mencapai Angka 0,5 Derajat Celsius Untuk Provinsi Aceh Kita Perhatikan Disini Anomalinya Di Angka 0,5 Derajat Celsius Pada Tahun 2020 Telah Mencapai Angka Yang Cukup Besar 0,5 Derajat Celsius Bila Kita Bandingkan Dengan Anomali Indonesia Anomali Indonesia Itu Dalam Kurung Waktu Yang Sama Tahun 1970 Hingga 2020 Itu BMKG Menyebutkan Angka 0,92 Derajat Celsius Sementara Anomali Suhu Global 0,8 Derajat Celsius Jadi Untuk Aceh Sendiri Untuk Aceh Menjadi Bahagian Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Telah Mencapai Angka 0,5 Derajat Celsius Tahun 2020 Jadi Jika Kita Bandingkan Dengan Anomali Indonesia Dan Anomali Global Angka 0,5 Itu Hampir Berdekatan Dengan Anomali Untuk Seluruh Wilayah Di Indonesia Yang Bernilai 0,92 Derajat Celsius Sementara Untuk Global Untuk Seluruh Dunia Itu 0,86 Derajat Celsius Jadi Angka 0,5 Untuk Provinsi Aceh Saja Itu Sudah Cukup Besar Bila Kita Bandingkan Dengan Kedua Anomali Apakah Untuk Indonesia Ataupun Untuk Global Di Seluruh Dunia Sementara Untuk Gas rumah Kaca Itu Pada Tahun 2030 Harus Mampu Kita Turunkan Sebesar 29% Nah Ini Ini Tantangan Kita Jadi Suhu Udara Di Provinsi Aceh Pada Tahun 2020 Itu Telah Mengalami Kenaikan Dengan Anomali Sebesar 0,5 Derajat Celsius Inilah Mengapa Kita Merasakan Kondisi Yang Lebih Hangat Dari Tahun Ketahun Di Provinsi Aceh Nah Itu Ya Ingat Ya Dikatakan Oleh IPCC Bahwa Daerah Basah Akan Lebih Basah Dengan Suhu Yang Lebih Hangat Akibatkan Laju Penguapan Apakah Dari Lautan Atau Dari Hutan Itu Menjadi Lebih Tinggi Pula Akibatnya Udara Menjadi Lebih Lembab Awan Awan Konvektif Mulai Tumbuh Dan Hujan Turun Di Aceh Jadi Jadi Inilah Mengapa Daerah Basah Akan Lebih Basah Jika Hujan Turun Di Provinsi Aceh Kemudian Aktifitas Penebangan Hutan Terus Berlangsung Ruasan Tutupan Hutan Semakin Berkurang Itu Dikhawatirkan Akan Menimbulkan Banjir Yang Diikuti Dengan Nonsor Di Daratan Demikian Pula Di Kota Jika Saluran Jika Ruang Terbuka Hijau Atau Ruang Resapan Air Berkurang Itu Akan Menimbulkan Genangan Genangan Air Nah Kita Perhatikan Disini Apa Itu Perubahan Iklim Jadi Iklim Yang Berubah Dari Rata-ratanya Dari Kondisi Normalnya Dari Kondisi Klimatologis Nah Mengapa Kita Perlu Melakukan Pengamatan Iklim Selama Kurang Lebih 30 Tahun Untuk Mengamati Kondisi Normal Dari Unsur Iklim Katakanlah Suhu Dara Atau Curah Hujan Jadi Ketika Kita Telah Mengetahui Kondisi Klimatologis Dari Curah Hujan Katakanlah Yang Berupa Rata-rata Curah Hujan Selama Kurang Lebih 30 Tahun Dan Ketika Kondisinya Berubah Dari Rata-ratanya Dari Kondisi Normalnya Atau Dari Kondisi Klimatologis Maka Kita Dapat Mengatakan Bahwa Iklim Telah Berubah Nah Kebanyakan Perubahan Iklim Ini Diakibatkan Aktifitas Manusia Yang Disebut Antropogenik Nah Itu ya Apa Aktifitas Manusia Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Iklim Kita Perhatikan Disini Kita Menggunakan Bahan Bakar Fosil Kemudian Alih Fungsi Lahan Seperti Pembakaran Hutan Akan Melepas CO2 Ke Atmosfer Pembakaran Lahan Gambut Juga Demikian Kemudian Pembangunan Infrastruktur Nah Ini Yang Mengibatkan Suhu Udara Menjadi Lebih Panas Karena Vegetasi Turut Ditebal Akibat Pembangunan Infrastruktur Yang Berlebihan Pula Kemudian Ini Kebakaran Dan Deforestasi Ini Melepas CO2 Ke Atmosfer Seperti Pembakaran Lahan Gambut Itu Juga Melepas Perlepasan Melepas Karbon Melepas Karbon Di atmosfer Kemudian Kegiatan Industri Ini Juga Berkontribusi Terhadap Peningkatan Gas Rumah Kaca Di Atmosfer Sebenarnya Kegiatan Seperti Pertanian Dan Juga Peternakan Peternakan Ikut Berkontribusi Terhadap Peningkatan Gas Rumah Kaca Seperti Tanaman Tadi Kemudian Kotoran Sapi Itu Melepas Gas Metan Ketika Ketika Konsentrasi Yang Menjadi Terbesar Di atmosfer Itu Akan Berdampak Peningkatan Suhu Di permukaan Nah Inilah Kenapa kita Mengalami Yang namanya Pemanasan Global Akibat Faktor Antropogenik Atau Aktifitas Manusia Apa saja Yaitu Bahan Bakar Fosil Yang kita Gunakan Untuk Bahan Bakar Kendaraan Kita Kemudian Arif Fungsi Lahan Kemudian Pembangunan Infrastruktur Bakaran Dan Deforestasi Serta Kegiatan Industri Kemudian Ada pula Kegiatan Pertanian Dan Kegiatan Peternakan Oleh Karenanya Kita Perlu Membatasi Seperti Pembakaran Bahan Bakar Fosil Maksudnya Kita Perlu Membatasi Penggunaan Bahan Bakar Fosil Kemudian Perencanaan Arif Fungsi Lahan Yang Baik Serta Pembangunan Infrastruktur Kemudian Melakukan Konservasi Hutan Dan Juga Industri Yang Tidak Berlebihan Sehingga Dampak Dari Pemanasan Global Dapat Kita Kurangi Kemudian Ada Perjanjian Paris Yang Disetujui Pada Tahun 2015 Dimana Seluruh Dunia Harus Berkomitmen Untuk Menurunkan Suhu Sebesar 1,5 Hingga 2 derajat Celcius Ingat Di Aceh Sendiri Di Provinsi Aceh Saja Suhu Telah Meningkat Selama Kurun Waktu 1970 Hingga 2020 Itu Sebesar 0,5 Derajat Celcius Sementara Ada Komitmen Yang kita Setujui Lewat Taris Agreement Tahun 2015 Dimana Setiap Negara Itu Harus Menurunkan Emisi gas Rumah Kaca Sebesar 1,5 Hingga 2 derajat Celcius Oleh Karena Kita Diberikan Tanggap Waktu Hingga Tahun 2030 Untuk Menurunkan Emisi gas Rumah Kaca Sebesar 29 Persen Nah Ini Jadi Aktifitas Manusia Seperti Minyak Untuk Berkendaraan Kemudian Pembangunan Kemukiman Sehingga Mengakibatkan Alifungsi Lahan Dan juga Pembangunan Iflas Struktur Seperti Pembangunan Jalan Pol Yang Menebang Hutan Dan Vegetasi Lainnya Kemudian Juga Pembukaan Lahan Lahan Pertanian Atau Perkebunan Baru Melalui Kebakaran Dan Deforestasi Serta Kegiatan Industri Ini Berkontribusi Terhadap Peningkatan Gas Rumah Kaca Di Atmosfer Karena Ada Perjanjian Paris Dimana Setiap Negara Berkewajiban Untuk Menurunkan Suhu Sebesar 1,5 Hingga 2 Derajat Celcius Mengurangi Dampak Dari Pemanasan Global Sehingga Kita Akan Kembali Ke Kondisi Iklim Yang Normal Seperti itu Nah Ini Jadi Jika kita Amati Suhu Sudara Tahunan Di Indonesia RCP 45 Dengan Mitigasi Dan RCP 85 Tanpa Mitigasi Nah Ini Secara Historis Kita Bisa Perhatikan Bahwa Wilayah Indonesia Indonesia Pemukaan Lahan Lewat Pembakaran Dukat Itu Akan Mengibatkan Suhu Di permukaan Menjadi Lebih hangat Jika Jika Suhu Di permukaan Menjadi Lebih hangat Dia akan Bersifat Seperti Magnet Menarik Udara Udara Di Sekitarnya Menuju Ke wilayah Tersebut Kenapa Karena Tekanannya Menjadi Lebih Rendah T Turun Nah Jadi Tanpa Mitigasi Ini Tanpa Mitigasi Kita Akan Merasakan Suhu Udara Yang Lebih Hangat Dari Biasanya Anomalinya Dapat Mencapai Satu Derejat Celsius Ini ya Di Daratan Katakanlah Di Sumatera Ini Anomali Suhu Udara Itu dapat Mencapai Lebih Dari Satu Derejat Celsius Demikian Pula Di Kalimantan Sulawesi Selatan Jawa Dan Juga Papua Kenapa Boleh Jadi Karena Aktifitas Manusia Itu Sendiri Di Daratan Yaitu Berkendaraan Menggunakan Bahan Makan Fosil Kemudian Alifungsi Lahan Kemudian Pembangunan Infrastruktur Kemudian Pembukaan Lahan-Lahan Pertanian Dan Kebunan Melalui Kebakaran Dan Deforestasi Serta Kegiatan Industri Akibatnya Di Daratan Tanpa Mitigasi Jadi RCP 85 Skenario Perubahan Iklim Tanpa Upaya Mitigasi Mengakibatkan Suhu Di Daratan Di Sumatera Kalimantan Jawa Sulawesi Kemudian Papua Itu Menjadi Hangat Menjadi Panas Bahkan Lebih Dari Satu Derejat Celsius Untuk Anomali Suhu Udara Di Daratan Demikian Pula Di Lautan Kita Perhatikan Di Sini Warnanya Mencapai Anomali Sebesar 0,8 Hingga 1 Derejat Celsius Jadi Juga Besar Nah Jika Kita Lakukan Upaya Mitigasi Jadi Skenario Perubahan Iklim RCP RCP Dengan Upaya Mitigasi Kita Disini Masih Melihat Terjadi Anomali Yang Lebih Besar Dan Satu Namun Tidak Sebesar Jika Tanpa Upaya Mitigasi Nah Oleh karena itu Mitigasi Menjadi Sangat Penting Mena Memerangi Perubahan Iklim Yang berdampak Terhadap Pemanasan Global Seperti itu ya Jadi kalau kita Perhatikan disini Untuk Aceh Saja Ini Wilayah Salah satu Wilayah Dengan Anomali Suhu Yang Hangat Di Indonesia Ini Jika kita Perhatikan Wilayah-wilayah Lain di Indonesia Ini ada Sulawesi Tengah Ini Aceh Menjadi Wilayah Dengan Anomali Suhu Udara Yang Cukup Tinggi Akibatnya Karena Anomali Suhu Udaranya Menjadi Tinggi Menjadi Panas Tekanan Menjadi Turun Dan Udara-udara Akan Bergerak Menuju Ke Wilayah Aceh Akibatnya Udara Menjadi Tidak Stabil Awan-awan Konvektif Tumbuh Dan Selanjutnya Hujan Turun Di Provinsi Aceh Nah Untuk Hujan Jadi ini Iklun Hujan Tahunan Kalau Sebelumnya Tadi Iklun Suhu Udara Tahunan Tidak Hanya Di Provinsi Aceh Namun Di Indonesia Jika Kita Lakukan Upaya Mitigasi Skenario Perubahan Iklim RCP 45 Di Sini Ada Penurangan Curah Hujan Jadi Diprediksi Bahwa Daerah Basah Akan Lebih Basah Sementara Daerah Kering Akan Menjadi Kering Aceh Itu Berada Di Tipe Iklim Ekwatorial Dengan Dua Puncak Hujan Akibatnya Kita Berada Dalam Daerah Basah Jadi Diprediksi Kedepannya Daerah Basah Akan Menjadi Lebih Basah Jika Dengan Upaya Mitigasi RCP 45 Curah Hujan Boleh Jadi Tidak Sebanyak Yang Jika Tanpa Mitigasi Jadi Kalau Kita Perhatikan Tanpa Mitigasi Itu Daerah Basah Menjadi Lebih Basah Kita Perhatikan Tanpa Mitigasi Di Provinsi Aceh Kita Tanpa Merasakan Kondisi Basah Di Sepanjang Tahun Bahkan Dari Tahun Ke Tahun Jika Terjadi Perubahan Iklim Dengan Mitigasi Kita Perhatikan Di Sini Curah Hujan Berkurang Sehingga Kondisi Walaupun Basah Tapi Tetap Normal Untuk Iklim Hujan Tahunan Nah Seperti Itu Jadi Kalau Kita Perhatikan Di Aceh Bahagian Tengah Itu Terjadi Ilegal Logging Dan Deforestasi Ilegal Logging Ini adalah Pembarakan Lian Kibatnya Berdampak Terhadap Perubahan Kondisi Iklim Dari Peradaan Normal Sehingga Selanjutnya Berdampak Terhadap Sumber Daya Air Menurunnya Level Atau Ketinggian Pengukaan Air Di Danau Laut Tawar Dan Juga Keringan Jangka Panjang Dan Ini Akan Berdampak Terhadap Pembangkit Industrik Ternada Air Kemudian Juga Aktifitas Pertanian Di Aceh Tengah Kemudian Kita perhatikan Di sini Kondisi sekarang Menjadi Lebih kering Dan Musim hujan Hanya Berlangsung Singkat Nah Ini Dampak Dari Perubahan Iklim Di Aceh Tengah Lewat penelitian Yang saya lakukan Oleh Karenanya Konservasi Preservasi Menjaga Hutan Alam Di Aceh Tengah Itu Menjadi Penting Untuk Mendukung Seluruh Kehidupan Tidak hanya di Aceh Namun Juga Di seluruh Provinsi Aceh Jadi Kalau kita Perhatikan Di sini Curah Hujannya Terus Berkurang Setiap Tahunnya Sehingga Berjadi Keringan Yang berdampak Terhadap Berkurangnya Ketinggian Muka Air Di Danau Laut Tawan Kalau kita Perhatikan Di sini Curah Hujannya Terus Berkurang Dan Musim Hujannya Hanya Berlangsung Singkat Akibatnya Di sana Mengalami Kekeringan Jadi Di sini Disebutkan Kondisi Sekarang Menjadi Lebih Kering Kalau kita Perhatikan Curah Hujannya Berkurang Dan Juga Musim Hujannya Itu Berlangsung Singkat Jadi Kalau kita Perhatikan Di sini Musim Hujannya Berlangsung Singkat Jadi Bagaimana Kita Mengidentifikasi Masuknya Musim Hujan Jadi Bila Curah Hujan Selama 10 Harian Atau Satu Dan seharian Itu Sudah Bernilai Di atas 50 Millimeter Jadi Ini Dampak Dari Deforestasi Terhadap Perubahan Iklim Di Kabupaten Aceh Tengah Karena Hutan Yang berkurang Akibatnya Musim Hujan Hanya Berlangsung Singkat Dan Sekarang Di sana Mengalami Kekeringan Yang berdampak Terhadap Kekeringan Ketinggian Air Di Danau Tawan Kemudian Juga Kekeringan Sehingga Berdampak Terhadap Aktifitas Pertanian Dan juga Pembangkir Listrik Tenaga Air Jadi Inilah Pentingnya Hutan Jadi Peran Hutan Disini Adalah Menjaga Keseimbangan Alam Jika Hutan Berkurang Jika Luas Tutupan Hutan Berkurang Daerah Tersebut Menjadi Lebih Kering Dan Juga Musim Hujannya Hanya Berlangsung Singkat Jadi Kalau kita Perhatikan Disini Untuk Kedua Dasarian Jika telah Bernilai Di atas 50mm Maka Sudah Masuk Musim Hujan Namun Setiap Tahun Kita Perhatikan Musim Hujannya Hanya Berlangsung Singkat Sementara Untuk Jangka Panjang Curah Hujan Terus Berkurang Kibatnya Di Kabupaten Aceh Tengah Mengalami Kekeringan Jadi Untuk ini Kita perlu Melakukan Upaya Mitigasi Jadi Apa Upaya Mitigasi Yang Bisa Kita Lakukan Nantikan Di Video Saya Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh